Berikut tutorial cara membuat soal ujian online kita menggunakan Google Formulir pasti kita punya alamat email ya dari Google langsung saja kita masuk ke website Google Formulir pertama-tama yang saya lakukan adalah kita membuat Hai template ya informasi kontak Hai tampilan awalnya seperti ini kalau kita mau ganti Hai menampakan gambar di hidarnya boleh Hai kita buka template ya Hai masukin gambar yang kita inginkan ada sih beberapa opsi dari Google atau mau yang kita sendiri boleh Hai saya akan coba Hai masukin hai 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 tampilannya lebih kurang seperti ini Hai klik selesai ini warna pilihan serah mau pakai phone yang ganti font jenis fontnya boleh sesuai kemauan Hai terus kita lanjut merubahnya tampilan defaultnya seperti ini ya Oke kita ganti dengan kita edit sesuai kemauan Hai pastikan ini tercentang ya karena ini wajib Hai lalu bisa boleh kita buang hal yang enggak kita pakai ya deskripsi enggak kita pakai boleh kita buang cara membuangnya ini ada gambar tong sampah ya Oke kita klik hilang Hai alamat mungkin enggak perlu hilangkan telepon hilangkan kalau enggak pakai juga hilangkan Hai kalau kita mau ngelompokkan dengan lokal masing-masingnya bisa tinggal tambah ya Hai tambahin nih kota centang hai 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 lima cedang seterusnya kalau wajib jangan lupa ini kita rubah ya sisanya Hai Dini sertanya wajib mesentang baru boleh ikut selanjutnya hai 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 Oke kalau mau ditambahkan boleh ditambahkan lagi serak kalau udah cukup kita bisa lanjut ke tahap berikutnya Oh ya ini jangan lupa ya diganti namanya biar enggak bikin bingung juga nanti Hai ke contoh formulir ujian kelas 5 ya Hai membuat soalnya cara membuat soalnya kita nambah bagian aja cukupkan ini lalu Hai lalu Hai ubah deskripsinya biar enggak biar ada juga enak dilihat gitu Oke selesai nih contoh ya boleh terserah mau yang begini atau gimana Hai C lanjut kita kasih pertanyaan Hai tampilannya sini ada macam-macam ya Oke saya bikin contoh contoh pertanyaan objektif ya Hai ke Hai Budi Hai tambah Hai Hai sekilangnya soalnya jadi jangan baper dengan namanya hai 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 oke kalau udah selesai hai 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 kalau ini merupakan pertanyaan-pertanyaan aja diisi oleh peserta kita tinggal centang ini hai 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 Oh ya ya buat kunci jawabannya ya kita tinggal Hai buat kunci jawaban kita tinggal merubah opsinya ya opsinya ada di sini hai hai oke ke kuis ubah ini ada pilihan Hai kalau udah apa simpan Oke maka kita punya kunci jawabannya ya Hai poinnya terserah kita mau bikin berapa Oke contohnya poinnya kita bikin Hai 20 deh hai 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 Oke selesai lanjut pertanyaan berikutnya Oke kalau ini kita bikin Hai kotak centang deh ini kotak centangnya biasanya jawabannya lebih dari satu nih Hai kek contohnya Ayo kita kasih contoh begini aja ya ah Hai namanya juga contoh hai 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 kek kunci jawabannya kita kasih vokal apa-apa ya Hai gua juga lupa nih Hai poinnya kita bikin 20 juga hai 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 Oke ini juga kalau wajib disintang ya Hai lanjut ke pertanyaan berikutnya kita mau model apa ya Hai model Hai model Hai model drop-down Hai contohnya isi kebun soal kita skip aja deh nanti saya tunjukin tutorial Hai buat kopi soal dari platform lain dah Hai guys ya kira ini udah cukup kalau buat contoh Hai di sini kita bisa menambahkan soal dari video dari YouTube Hai seperti ini tinggal masukin url-nya alamatnya hai 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 juga bisa masukin gambar contoh gambar lalu jawabannya bisa banyak pilihan tapi nggak kan tepas di sini karena emang rumit saya nggak ada ide buat bikin pertanyaan hai 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 oke lanjut kita skip kalau udah selesai Hai kita bisa lanjut ke untuk mengetahui jumlah nilai ya dari peserta kita lanjut ke sini ini adalah langkah terakhir nih ya terakhir setelah selesai semuanya soal baru kita masuk ke sini 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 berisinya kalau bikin baru kita ini kalau melanjutkan yang udah lama kita disini Hai diri dari spreadsheet nanti kita tahu berapa skor penilai dari peserta kita hai 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 kira-kira seperti ini tampilannya ntar kalau udah ada ngikut sini waktunya skor nama peserta akan tampil dengan otomatis Hai kebalik ke formulir tadi buat mengetahui gimana tampilan formulir kita kita bisa nih hai 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 jadi beginilah tampilannya Hai formulir yang kita bikin tadi contoh namanya Oke kasih Mabe berikut disimulasi jadi peserta ya Hai mata pelajaran oke Bapak Budi Budi ini contohnya contoh vokal kita bikin yang salah Oke jadi yt-tb nah deh ya perangannya begitu begitu ek-kirim ya skor hai 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 sekali lagi untuk yang ini Untuk opsi yang ini terakhir kita lakukan ya Biar gak Datanya gak itu Gak berhimpitan datanya Banyak pilihan juga disini Kalau kita mau mengumpulkan alamat Serta didik bisa dicentang Ini status progresnya Ini soalnya kalau mau jacak Jadi setiap peserta mendapatkan pertanyaan yang berbeda Urutannya Ini pesan konfirmasi Boleh terserah Oke Biar gak repot Kita juga bisa pindahkan Kemudian kita bikin Mau bikin folder baru Oke Folder contoh Oke 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 pindah kesini Pindah deh ke folder contoh Otomatis pindah ke drive contoh Ini Koneksinya agak lemot nih Nah keluarkan Berikut tutorial dari saya Buat guru-guru yang malas bikin soal Mikirin pusing juga bisa nanti Ntar ada tutorial dari saya lagi Tunggu aja Dadah Tunggu aja Bagus Koneksi Koneksi Masih Koneksi selamat menikmati